Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kepada saudara-saudaraku Yang mana pada sore hari ini Kita memberi pakan ikan gurameh Jadi ikan gurameh ini saudaraku Cara budidayanya begitu mudah Dan sangat-sangat mudah Asalkan kita bersungguh-sungguh tadi saudaraku Menjada-wajada bersungguh-sungguh langkau Maka akan mendapatkan iang Jadi apapun pekerjaan saudara ini Harus bersungguh-sungguh Jangan lupa kita berdoa dengan Allah SWT Memohon pertolongan Supaya kita ini diberikan rejeki Dari cara budidaya ikan gurameh Karena ikan gurameh ini Keuntungan kita ini bisa banyak Sebesar Kalau kita memang bersungguh-sungguh Karena apa Saudaraku Karena ikan gurameh ini Termasuk tergolong ikan yang Penjualannya bagus dan mahal Kalau kita memeliharanya Dari kecil seperti ini Harga 700 perak Ikan ini harga jualnya sampai Mendekati harga 45 Satu ekornya Bahkan kalau di hari raya Idul Fitri Ini Sudaraku tinggi lagi Tahun baru Sudaraku Terus ini kalau ada jatan Kadangkala Mereka ini menggunakan ikan gurameh yang besar Itu satu ekor Pernak Kolam ini Satu ekornya dibeli 250 Ribu Per ekor Per ekor itu 250 ribu Dijadikan Khas Atau khas pejabat-pejabat Orang-orang yang punya duit Ada ikan guramehnya dibuat Olahan tersendiri Untuk ditaruh di meja makan perancisan Meja makan untuk hajatan hitanan Maupun pernikahan Jadi kalau besar ini Sudaraku bisa untuk Untuk bibit Juga bisa untuk Konsumsi daging Untuk orang hajatan Ini 250 per ekor Itu beratnya Ya kurang lebih Ya 2 kilo Setengah lah Sudaraku Ini Jadi kita budidaya Di Tempat kolam Samping rumah ini Kita Supaya mudah dalam pengurusannya Kalau ikan gurameh ini Kita Taruh di Tempatnya jauh dari Pemukiman Biasanya Apa ya Di Musuhnya adalah Manusia Dipancingin Ataupun di Ular Tapi Mengatasinya Sudaraku Yang penting Di area koram itu Jangan sampai ada Rumput-rumput yang panjang-panjang Ataupun yang tinggi-tinggi Kalau kolam tembok Seperti ini Aman Jadi pemimpin Setiap Budi ikan Kalau kita Mau mendapatkan Keuntungan yang besar Maka Bersungguh-sungguh langkau Kalau masalah penjualan Tidak sulit Sudah Banyak yang Memerlukan Ikan gurameh ini Seukuran Empat jari Padahal digunakan Untuk Rumah makan Rumah makan Yang paling besar Diperlukan untuk Orang-orang hajatan Makanannya pun Tergolong mudah Dengan ejang gondok Seperti ini Seandainya kita Tidak memberi makan Mereka pun Sudah makan Yang ada Di atas kolam Misalnya Daun sentih Daun singkong Daun kangkung Dan lain sebagainya Si ikan ini Suka Ini apa Memberi Suka Makan Haitan yang Hijau-hijauan Nah ini Agak jauh sana Nggak kejangkauan Nanti ya Nah ini Kepada Pak Mirsa Setia Budikan Jangan wira-wiri Lebih baik berwirausaha Mau ikan gurameh Ikan nilang Pun yang penting Bersunggu-sunggu Jadi ini Yang ini yang nilang Ini beda lagi ya Kita Nilang 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 Kita Ini di samping rumah Sudara ku Jadi ukuran ini 12 x 8 Ini ukuran ikan nilang Nah yang perlu kita Sampaikan Pada pemeriksa Setia Budikan Ikan Disini Ikan nila Dengan ikan gurameh Tidak jadi satu Memang lokasinya Hanya berbatasan Dengan tembok Seperti ini Nah ini Ini guramehnya Ini nilangnya Nah inilah memang cepat Dalam budidayanya Karena anakannya Kita ambilin Kita jual pun Laku Kita besarin lagi Alhamdulillah Jadi daripada ikan nilang Kalau saya Enak gurameh dengan nilang Seperti ini Nah ini gurameh kita Memang gurameh ini Tergolong malu Sebenarnya ini banyak Pernah pemeriksa Setia Budikan Ini kita panen Ini pernah mendapatkan Hampir satu ton Ini Ya walaupun nobang Seperti ini Hampir satu ton Saya cekaget Karena ikan ini Di dalamnya Ini tidak kelihatan Apalagi airnya biru Seperti ini Tidak kelihatan oleh Mata kita Padahal di dalamnya Itu ikan Nah ini Kita Di dalam kolam ini Memang Ada satu dua paten Ini Karena sisa-sisa kotoran Ikan nila Gurameh ini Dimakan paten Karena paten ini Lebih rakus Daripada si gurameh Tapi kalau paten Tidak suka Yang hijau-hijauan Daun-daunan Tidak suka Tapi kalau Gurameh Sangat suka sekali Apalagi daun senti Kalau daun senti Yang daun lebar Itu jangan langsung Dimasukkan Ya saudara ku Indah bukan dulu Tapi kalau yang daun kecil Langsung gak apa-apa Karena getahnya Si daun senti Yang daun lebar ini Sebenarnya Ada ini saudara ku Kita tanam Di pinggir sana Di samping kelapa Sana itu Ada perkebunan Sinti Dari celah-celah Itu sentinya Kalau yang itu Daun mengkudu Daunnya bisa untuk makan Buahnya bisa untuk obat Si ikan Kalau Dia terbentur Kawannya Ataupun tembok Sisinya terkelupas Itu disembuhkan Dengan daun Buah mengkudu Bisa Nah ini yang perlu Kita sampaikan Kepada pemerintah Setiap budi Ikan Yang mana pada Sore hari ini Kita ingin menyampaikan Cara-cara Yang benar Menurut kami Budi daya ikan Minila Maupun ikan Gurameh Nah ini Ini Di sampingnya Ada kelapa gadingnya Kelapa gading Nah ini Ini nila Nah ini Gurameh Sudah aku Selain kita untuk Nyantai Sore hari Supaya kita Tidak Jenuh Dari aktivitas Kita Memberi makan ikan Seperti ini Apa saja ikan itu Sudah aku Yang penting Kita bersungguh-sungguh Insyaallah Ya kalau Inilah merah Seperti ini Kita ngeliatnya Kan enak ya Kalau Gurameh Dari tadi Tidak nongol-nongol Tuh Cuma kelihatan Gelembung-gelembung Airnya saja Karena malu Pemalu Nanti kalau kita Sudah masuk Ke dalam rumah Tidak kita ambil gambarnya Walah Nongol semua Si Gurameh ini Jadi Yang terpenting Ya Bibitnya ya Dulu ini bibitnya Satu ekor Satu ekor Tujuh ratus Berak Satu ekor Tujuh ratus Berak Sekarang sudah Main Antara Tiga limaan Ini Per satu ekornya Jadi Keuntungannya Sebenarnya besar Keuntungannya besar Dari Bidayah ikan Gurameh ini Nah ini Kepada Pemirsa setiap Berikan Saya berharap Betul Apapun usahamu Yang penting Sudah Sungguh-sungguh Ini kembali Ke ikan Nilanya Saudara Bersamaan kita Memberi makan ini Karena Bersebelahan Kenapa Tidak kita Kasih gurameh Semua Karena Kadang-kadang Orang ini Minta Pak ada Nilak Maka kita Serokan Pak ada Belut Belutnya Yang Cenggodoknya Banyak itu Jauh bawahnya Itu Belut Berkintal Kintal Kalau satu ton Tidak ada Sekitar Dua kintal Setengah Ini kotorannya Si gurameh Kita naikkan Kesana Nanti Di bawah Sendiri Makan Belut Ya Allah Jadi Begitu Indahnya Hidup ini Ya Saudara Gua Jadi Saling Membutuhkan Sayangilah yang ada di bumi Dan saya yang ada di langit Menyayangi kita Jadi Kepada Pemirsa Setiap Budi ikan Jangan lupa Kita berdoa Kepada Allah Segala sesuatunya Sebelum kita Memulai pekerjaan Kita berdoa Supaya apa Hasilnya akan menjadi Maksimal Ataupun Bagus Ini Kita memberi Pakan Ikan Selam hari Jangan bersama Turunnya hujan Ya Ikan apapun Memberi makan Jangan bersama Turunnya hujan Justru Kalau hujan itu Supaya airnya Menjadi bagus PHnya Tidak Tinggi Maka ditaburi Garam Ber Gitu Taburi garam Supaya apa Ikannya ini Sehat-sehat Karena airnya itu Tidak mengandung Garam Jadi itu yang perlu Kita sampaikan Nah ini saya berharap Kepada setiap Budi ikan Menjada-wajada Bersunggu-sungguhlah engkau Ya Allah Semoga Yang subscribe Ya Allah Yang nonton video ini Ya Allah Taburkanlah hajatnya Ya Allah Dan jauhkan darah Dari penyakit Dan musibah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahumma Inna nasluka Selamatan Kirin Pajadatan Pil ilmi Pabarakatan Pil rezeki Pabarakatan Gopal maut Warahmatan Ba'dal maut Allahumma 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 Ba'ana Kaula'a Walbala'a Walpasa'a Walmungkaro Wasyuyufal Wasyuyufal Muqtalibada Wasyada'idawal Minha Namathoro Minha Wa Mabatona Min Baladin Hadda Hossa Wa Min Bultani Muslimin Amma Inna Ka'ala Kulisya'in Qadir Ya Allah Raka'ullah Ya Allah Akhir kalam Saya ucapkan Wabilahi Tabiq walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh